Sahabat Kompas.com Lebaran tinggal menghitung hari Sahabat pasti sudah mempersiapkan segala hal Agar bisa mudik dengan aman, nyaman, dan selamat Nah, untuk sahabat yang harus melintasi jalan tol Jangan lupa untuk bersiap Salah satu yang harus sahabat lakukan yakni Memastikan tarif tol Perlu sahabat tahu, tarif tol setiap daerah tujuan tentu berbeda Agar tidak salah atau kurang tarif tolnya Sahabat bisa langsung cek di aplikasi BPJT InfoTol Tidak perlu khawatir, sahabat bisa langsung mengunduh aplikasi tersebut Melalui aplikasi Playstore di ponsel masing-masing Untuk sahabat yang akan mudik dari wilayah Jakarta dan exit di tol kota Surabaya Sahabat bisa ikuti arahan seperti berikut Pertama, pastikan sahabat sudah mendownload aplikasi BPJT InfoTol Kemudian masuk ke aplikasi Sahabat akan melihat banyak tampilan submenu Untuk melakukan cek tarif tol, sahabat bisa pilih submenu tarif tol Kemudian akan muncul tampilan untuk sahabat menentukan tujuan Masukkan lokasi awal ke kolom lokasi dan tujuan Jika sudah, akan muncul detail informasi gerbang tol hingga lalu lintas Sahabat akan melihat jenis golongan dari kendaraan yang tersedia Untuk golongan 1 akan dikenakan tarif Rp728.500 Golongan 2 akan dikenakan tarif Rp1.098.500 Golongan 3 Rp1.172.500 Golongan 4 Rp1.551.000 Golongan 5 Rp1.625.000 Rute-rute yang akan dilewati sahabat juga akan tertampil Jika sahabat dari Cawang, Tanjung Priok Maka bisa masuk dari gerbang tol Rawamangun untuk melewati ruas 1 Untuk ruas 2 akan melewati Cawang dan keluar melalui Jore Lanjut, untuk ruas 3 melalui ruas masuk Jakarta Cikampek Dan sahabat akan keluar dari Surabaya Gempol Dari detail informasi ruas tersebut, sahabat bisa melihat tarif dari setiap ruas yang akan dilewati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya